Kebun Raya Bogor menjadi satu di antara wisata favorit di kota Bogor. Banyak hal yang dapat ditemui di Kebun Raya Bogor. Tak hanya soal keindahan taman ataupun koleksi tumbuhan, namun Kebun Raya Bogor juga menyimpan banyak sejarah. Salah satu peninggalan bersejarah yang dapat ditemui di Kebun Raya Bogor adalah Monumen Lady Raffles. Monumen Lady Raffles terletak tak jauh dari pintu utara Kebun Raya Bogor. Tugu Lady Raffles dibangun oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang merupakan seorang gubernur jenderal asal Inggris. Diketahui Raffles mendirikan monumen itu untuk mengenang istrinya Olivia Mariamner Raffles yang meninggal pada tahun 1814 karena penyakit malaria. Ini kita persis berada di depan Tugu Raffles, dimana ini adalah merupakan tugu penghormatan dari gubernur jenderal Raffles kepada istrinya yang wafat saat umur 43 tahun dikarenakan malaria. Jadi sebagai bentuk kecintaan dari gubernur jenderal Raffles kepada istrinya yang bernama Olivia Mariam, Ini wafat pada tahun 1814, tepatnya tanggal 26 November 1814, Lady Olivia Mariam meninggal dikarenakan malaria. Dan ini merupakan bentuk daripada penghormatan gubernur jenderal Raffles kepada istrinya yang meninggal di Bogor. Selamat menikmati! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!